Assalamualaikum teman-teman jadi di video kali ini saya akan bikin draw with me jadi kalian bisa ikut menggambar bersama saya dan gambar yang akan saya buat itu adalah gambar suasana perkotaan pada malam hari jadi saya akan buat gambarnya simple saja biar kalian mudah ikuti dan kali ini saya bikin sketsa gedung-gedungnya dulu kemudian saya bikin sketsa dari bulannya dan kurang lebih seperti ini kalian bisa ikuti cara-caranya ini kemudian saya bikin layar baru di atasnya setelah itu kita lock layer sketsanya biar kita meminimalisir salah layer seperti di video yang sebelumnya saya jelaskan kan tips-tipsnya kemudian selanjutnya saya pakai fill-in tool untuk nanti warnai gedungnya jadi lebih cepat dan disini saya pakai warna biru seperti ini kalian bisa ambil ya warnanya dari sini kemudian saya juga berencana pakai warna yang agak kemerah-merahan atau keungguan sedikit untuk bagian gedung bagian depannya jadi karena ini suasana pada malam hari jadi warna yang kita ambil itu yang gelap ya jadi saya pakai fill-in tool yang kotak disini kemudian saya buat garis seperti ini jadi dia cepat ya tidak bisa terlalu maksudnya cepat itu kayak kalau pakai fill-in tool itu lebih cepat untuk bikin bangunannya jadi kan bangunan dasarnya itu kan kotak dan disini tidak usah pakai perspektif ya karena kita gambar yang simple-simple saja tapi cantik nanti oke selanjutnya adalah bikin satu layer lagi di bawahnya layer gedung yang pertama tadi jadi letaknya itu di bagian belakang gedung yang pertama tadi jadi saya akan pakai warna biru jadi kesannya itu dari dekat ke jauh ya seperti ini dan saya pakai lagi fill-in tool yang kotak tadi dan saya bikin seperti ini kalian bisa ikuti ya teman-teman kurang lebih seperti ini selanjutnya adalah di protect alpha layarnya fungsi protect alpha kalian sudah tahu kan untuk membatasi garisnya untuk membatasi warna jadi nanti kalian bisa lihat lah mungkin saya akan bikin pembahasan khusus protect alpha clipping dan mungkin di bagian blending juga jadi saya pakai warna ungu untuk bikin kayak efek kabut di bagian bawahnya agak ungu kebiruan eh biru-biru karena disini saya pakai quest watercolor wet kemudian bikin lagi warna yang lebih terang di belakangnya di layar keduanya ya setelah itu jadi kayak efek-efek kabut di bagian belakangnya itu jadi terkesan agak jauh jadi mulai berdimensi kemudian saya buat layar baru lagi untuk di bagian apa belakangnya background ya maksudnya disitu saya pakai warna yang agak gelap seperti ini ini kayak menunjukkan kalau jauh ya jauh jauh kemandangannya agak jauh kemudian disitu saya pilih warna untuk bikin kayak efek kabutnya lagi di belakang jadi kayak terkesannya itu jauh dari dekat ke jauh semakin ke belakang kan jadi kayak semakin kabut saturationnya itu makin turun makin sedikit seperti itu kemudian selanjutnya saya pengen bikin lampu lampu-lampu yang nyala biasanya di gedung-gedung kan biar lebih natural itu kayak tidak semua lampunya itu nyala jadi kayak hanya sebagian tapi disini saya akan bikin dulu bulannya di layer baru pakai kuas water color wet disini saya pakai rule tool yang lingkaran dia bisa membantu kalian untuk bikin bentuk lingkaran yang sangat-sangat-sangat rapih dan presisi setelah itu saya isi warnanya sampai full disini saya pakai kuas water color wet ya disitu opacity-nya 14% dan sekarang saya perbesar kuasnya untuk bikin kayak sedikit cahaya-cahaya di bagian pinggir-pinggirnya dan disitu opacity-nya saya turunkan jadi 1% jadi kayak sedikit saja jadi kayak karena kalau pakai banyak itu lumayan kuat sekali pengaruhnya karena di sekitarnya itu kan gelap ya kemudian saya pakai kuas pensil lagi untuk bikin bintang-bintang di sekelilingnya jadi kayak efek-efek shining shimmering splain seperti ini kemudian saya mau ganti warna gedungnya sedikit jadi agak keumuan jadi biar tidak terlalu kontak tidak terlalu apa kayak masih satu satu warna atau satu tone jadi kayak masih berdekatan antara biru dan ungu kan ungu dan ungu itu tercipta dari warna merah dengan biru jadi kayak masih satu anul lah seperti ini dan tadi saya pakai crosswater color wet lagi dan saya gores dari atas ke bawah seperti ini sampai full nanti kemudian saya akan coba ganti lagi kabut-kabut bagian bawahnya dengan warna ungu yang lebih terang lagi sedikit seperti ini kalian bisa serap nanti warnanya dari sini ya atau mungkin saya akan bikin paletnya di terakhir setelah itu saya serap warna dari bulannya dan saya akan turunkan sedikit dan saya akan rencananya bikin efek lampu-lampu yang seperti saya bilang tadi disini saya coba pakai yang kotak tapi kayaknya kurang terlihat natural jadi saya pakai uruban tuan dari rule tool yang grid eh bukan grid apa sih namanya strike lurus kemudian saya buat seperti ini dan disini saya pakai kuas watercolor wet ya jadi seperti ini jadi di garis jadi di garis dari atas ke bawah seperti itu dan sepertinya tadi ukurannya terlalu besar dan sekarang saya perkecil lagi sebenarnya bagusnya sih yang kotak ya tapi karena disini kayak bukan realistis jadi bukan gambar yang realis disini kayak gambar kartun-kartun gitu jadi lebih unik kurang lebih seperti ini jadi digoresnya pelan-pelan saja seperti ini dan saya lupa bilang di awal tadi kalau yang kanvasnya itu awalnya saya pakai di ukuran 4000x4000 ya jadi kelihatan lebih high definition terus kalau misalkan kalian mau simpan gambar biar lebih HD atau export gambar itu bagusnya jangan ke PNE jangan ke apa JPG ya ke PNG saja jadi itu kayak kualitasnya itu lebih bagus lah daripada JPG soalnya JPG itu kayak menurunkan kualitas dari gambar menurutku ya tapi itulah kalau misalkan kita upload itu bakalan blur bukan blur agak sedikit turun kualitasnya kemudian tadi saya pindah ke layar yang di bawahnya gedung yang pertama disini warna yang saya pakai untuk lampu-lampunya saya turunkan lagi jadi kayak lebih jauh seperti ini dan dia kayak agak mendatar seperti itu jadi kayak terlihat lebih jauh lah seperti ini sampai selesai jadi kayak sedikit-sedikit saja ditaruhnya selanjutnya karena saya rasa ini terlalu flat sekali saya coba bikin kayak efek cahaya lagi sedikit di bagian belakangnya jadi kayak suasana perkotaannya itu terasa kalau ada di bagian bawahnya itu rame ada kegiatan atau mobil lalang-lalang jadi cahayanya itu dari bawah kan keterang terus naik ke atas itu semakin gelap jadi kayak gitu seperti itu jadi lebih sedikit ada di belakangnya juga saya tambah untuk di layer paling terakhir dan setelah itu buat lagi layer baru untuk bikin watermarknya untuk keamanan dan biar kalau orang lihat karya ini itu dari gampang menemukan siapa creatornya siapa pembuatnya siapa ilustratornya gitu loh fungsi dari watermark jadi watermark itu sangat-sangat-sangat penting selain itu kalian harus bikin watermarknya itu transparan ya biar katanya sih tidak gampang untuk di apa di edit-edit di crop atau di hilangkan jadi kurang lebih seperti ini gambarnya lebih simpel sederhana dan mudah diikuti dan semoga kalian suka video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati